Jika Nabi Muhammad SAW lahir manusia ini menyikapi harta terbagi kepada dua kelompok kelompok yang pertama sangat sibuk mencari harta kelompok yang kedua tidak mau mencari harta karena dia anggap harta ini akan melalaikan dia kepada Tuhan kelompok yang kedua ini disebut dengan kelompok asketis asketis ini menganggap harta ini nanti membuat dia lalai maka kerja mereka hanya ibadah saja tidak mau makan, tidak mau nikah, tidak mau kerja jadi kalau ada orang palu yang tidak mau makan, tidak mau nikah, tidak mau kerja ini kelompok asketis Nabi Muhammad SAW yang pertama kelompok yang tiap hari menghabiskan hartanya untuk mencari harta tidak pernah berhenti terus lalu kemudian setelah dapat kerjanya hanya menikmati saja makan, kerja, nikah, punya anak, cari harta, dapat lagi, cari terus akhirnya sakit, stres, depresi, mati kelompok ini disebut dengan kelompok hedonis hedon artinya senang-senang saja hidup hanya sekali mabuklah sampai mati ini kelompok hedonis namanya lalu bagaimana sikap Islam setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW ternyata sahabat-sahabat Nabi itu pun ada juga yang tertarik untuk meninggalkan dunia yang pertama namanya Abu Dardak Abu Dardak ini pun tertarik untuk meninggalkan dunia akhirnya dia tidak makan dan dia tidak bekerja dan istrinya pun tidak dia dekati dia hanya sibuk beribadah saja lalu datanglah sahabatnya orang Persia namanya Salman Al-Farisi Al-Farisi artinya Persia datang bertanggu ke rumah Abu Dardak Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Abu Dardak ada di rumah kata istri Abu Dardak dia di dalam rumah tidak keluar-keluar beribadah saja tidak cari makan karena memang dia tidak mau makan sekarang dan saya pun tidak dia dekati sudah berhari-hari berbulan-bulan Abu Dardak masuk lalu kemudian Salman Al-Farisi menemui Abu Dardak di dalam rumah sampai masanya waktu makan disediakan makanan kata Sohibul Bail Abu Dardak wahai sahabatku tamuku Salman silakan makan lalu kemudian Salman Al-Farisi tidak mau makan kata Salman aku tidak mau makan sebelum engkau memakan makanan ini begitu cara Salman menegur sahabatnya yang sudah meninggalkan dunia saya sedang berpuasa kata Abu Dardak kata Salman saya tamu juga mulia saya tidak mau makan sebelum Sohibul Bail makan dia paksa tamu Sohibul Bail Tuan rumah itu untuk makan jadi kalau saya bertamu ke rumah Bapak Bapak tidak mau makan saya juga berhak mengatakan kalau Bapak tidak makan saya pulang saja lalu kemudian Abu Dardak terpaksa makan setelah dia makan apa kata Salman Al-Farisi innalijasadika alaika haqan pesan Nabi Muhammad s.a.w. badanmu punya hak kasih dia makan jangan sampai badanmu tidak bergizi karena tidak masuk vitamin tidak masuk karbohidrat tidak masuk cairan dehidrasi kurang cairan tidak masuk makanan banyak juga jama'a ini yang khusnuzon dia sangka badan saya ini kurus karena tidak makan saya ini makan terus lalu kenapa usah kurus ini takdir innali'ainika'anika haqan matamu punya hak kasih dia tidur tidak boleh dari maghrib sampai isyak sampai subuh ibadah terus tidak tidur-tidur zolib makanya saya belum pernah marah kepada jama'a yang tertidur waktu saya cerama karena dia sedang memberi hak matanya jadi nanti kalau ada jama'a yang tertidur ustadznya marah kenapa kamu tidur innali'ainika'alaika'haqan matamu juga punya hak kasih dia makan lalu kemudian lalu kemudian innali'ahli'aka'alaika'haqan istrimu punya hak berikan perhatian kepada istri berikan dia kebutuhan zahir dan batin biologis dan spiritual kalau engkau memerintahkan istrimu untuk surat ta'ajud untuk baca Qur'an untuk berzikir maka dia juga perlu kebutuhan yang zahir dan batin makanya laki-laki setelah akan nikah membacakan syirat ta'lik kalau saya tidak memberikan kebutuhan zahir dan batin meninggalkan dia berturut-turut dua tahun lamanya tidak memberikan nafkah zahir dan batin lalu dia pergi ke kantor pengadilan agama menggugat maka jatuhlah talak satu kepadanya kalau tidak percaya tanya sama pak kepala kantor urusan agama hadir pak kuwa bersama kita pada saat hari ini begitulah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi apakah ada sahabat Nabi yang juga tertarik untuk meninggalkan dunia ada namanya Abdullah bin Amr bin As ayahnya melapor ke Nabi Ya Rasulullah ya ini anak saya sudah meninggalkan dunia ini dalil bahwa seorang bapak kalau tidak mempan menasihati anaknya maka dia boleh pakai lidah orang lain cari ustaz siapa yang kira-kira omongannya didengar oleh anaknya sebab kalau dia sendiri yang bicara tidak didengar apakah ayah ingin menasihati anak atau anaknya ingin menasihati orang tuanya melalui orang lain kira-kira ustaz siapa yang bicaranya didengar ustaz das'at latif hadirkan ustaz das'at ustaz das'at sudah datang tidak juga mempan ustaz siapa lagi yang mau dia dengar ustaz ustaz abdul somat datangkan ustaz abdul somat ustaz das'at sudah ustaz somat juga sudah siapa lagi yang perlu dia dengar ustaz aa agim datangkan ustaz da agim ustaz das'at sudah ustaz somat sudah aa agim sudah siapa lagi yang mau dia dengar mungkin dia dengar buya yahya dia mau sudah dua bersorban dua pakai peci empat sudah tidak juga mau dia dengar insyaallah yang terakhir datang malekal maul bapak ibu yang dihuliakan Allah subhanahu ta'ala rupanya abdullah bin amar bin as ini juga tidak mau makan tidak mau tidur tidak mendekati istrinya dia menganggap makanan ini merusak hubungan dia dengan Allah nanti kalau dia makan dia mengantuk dia tertidur dia lupa dengan Allah kalau dia beristri dia punya anak nanti dia lalai dari Allah lalu kemudian nabi memanggilnya ta'al mari kemari wahai abdullah dia pun datang dilaporkan kepada saya kabarnya kamu tidak makan lagi betul ya rasulullah ucapan yang sama seperti yang disampaikan oleh abdullah disampaikan oleh abu darda disampaikan salman kepada abu darda tiga ucapan nabi inna li jasa dika alaika haqan badanmu punya hak kasih dia makan inna li aynika alaika haqan matamu punya hak kasih dia tidur inna li ahli ka alaika haqan istrimu punya hak kasih dia kebutuhannya begitulah ajaran Islam di tengah dua kelompok yang satu kelompok hedonis makan terus nikah terus kerja terus nikmati hidup terus lupakan Tuhan yang satu kelompok asketis jangan makan jangan kerja jangan nikah ngingat Tuhan terus maka Allah mengatakan wakadhalika ja'alnakum umatan wasata kamu adalah umat yang pertengahan maka disebut umat ini dengan wasatiyah moderat pertengahan tidak mering ke kanan tidak condong ke kiri mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pertengahan ini insya Allah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.